Salam pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Menantikan Allah Bacaan Alkitab diambil dari Lukas 2 ayat 25-35 Nats pembimbing hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 25 Demikian firman Tuhan Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh kudus ada di atasnya Penulis Henry Nowen mengamati bahwa ternyata Halaman-halaman pertama Injil Lukas dipenuhi dengan orang-orang yang sedang menanti Mereka adalah Jakaria dan Elizabeth Maria dan Yusuf Simeon dan Ana Mereka semua menantikan pemenuhan janji Allah Akan tetapi Bukannya menanti dengan sikap yang pasif Mereka justru dengan aktif mencari Tuhan setiap hari dalam hidup mereka Nowen menyebut sikap mereka dengan sikap siap sedia Simeon misalnya Alih-alih dikendalikan oleh rasa putus asa Ia justru dituntun oleh roh Yang kemudian mendorongnya untuk pergi ke baik Allah Kata-kata pujian yang terlontar dari mulutnya pada saat melihat bayi Yesus Sang Mesias yang dijanjikan Mencerminkan suatu teladan harapan yang penuh kesabaran kepada Allah Ia berkata Mataku telah melihat keselamatan yang darimu Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa Yaitu terang yang menyatakan kehendakmu bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Lukas 2 ayat 30-32 Banyak diantara kita yang menantikan jawaban doa Atau pemenuhan janji dari Allah Firmannya datang kepada kita Sama seperti pengalaman mereka yang disatukan Dalam berbagai peristiwa yang menandai Natal pertama Jangan takut hai Jakaria Jangan takut hai Maria Jangan takut hai para Gembala Apabila kita mendengarkan Allah melalui firmannya Dan menaatinya Kita akan menemukan kebaikan dan kuasanya ketika kita menaatinya Waktu yang dihabiskan untuk menantikan Allah Tidak pernah sia-sia Jangan takut hai 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 Jangan takut hai